Altyazı M.K. Banyak benarkah parti ini mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Sedangkan pendedahan yang kita dengar ini, hutang yang hampir 7 tahun. Ada yang hampir 1 juta juga hutangnya tidak dibayar. Dan apabila dibayar, banyak pula alasan yang diberikan. Pemimpin PAS pernah berkata, hutang harus dibayar. Tapi kenapa hari ini? Hutang yang dituntut, berbagai alasan. Sehingga hari ini ada sebahagian lagi mungkin yang belum dibayar oleh parti ini. Jadi menarik untuk kita ikuti sahabat semua. Satu kenyataan daripada pemimpin, daripada parti amanah. Yang pastinya seorang yang amanah. Itu dia. Jadi ini dia berita gempa yang saya ingin kongsikan bersama dengan kita. Katanya jika PAS faham erti tanggung jawab, sudah tentu hutang haraka dibayar. Nah, so ini adalah berkaitan dengan hutang haraka. Ya, majalah ataupun tempat dimananya fitnah-fitnah. Atau apapun ya, kenyataan-kenyataan dikeluarkan oleh parti ini sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita ikuti. Apakah kenyataan ya, yang menyatakan bahwa PAS ternyata gagal. Menguruskan keuangan dengan baik kerana gagal membayar hutang pencetak. Walaupun sudah berlarutan selama tujuh tahun, kata ahli jawatan kuasa amanah nasional, Faiz Fazil. Menurutnya, rintian pencetak itu yang menuntut hutang sehingga terpaksa membuat kes ke mahkamah juga menunjukkan pas tidak prihatin terhadap kebajikan rakyat. Tambah lagi, sudah pasti, kos pencetak telah dikirah dalam kos penerbitan haraka. Peliknya, hasil jualan tidak pula digunakan untuk membayar tuntutan pencetak. Jadi ini sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap rakyat kerana nasional tersebut sudah pasti mempunyai ramai pekerja yang makan gaji dengan mereka. Betul apa yang dinyatakan ini. Tambah lagi, jika PAS faham erti tanggung jawab dan prihatin, sudah pasti mereka membayar tuntutan pencetak katanya dalam satu kenyataan media kepada Malaysia kini hari ini. Bekas ahli Dewan Undangan Negeri, adun Permatang Pasir itu berkata, demikian sebagai mengulas laporan berhubung rungutan sebuah syarikat yang sebelum ini mencetak akbar lidah rasmi PAS itu. Semalam, Malaysia kini melaporkan pengurus NAJ Press Resources Senyar Berhad, Husin Jan menyatakan rasa geramnya kerana melihat PAS dan sikap kepimpinannya yang didakwah bermewa-mewa. Namun gagal mengambil tanggung jawab untuk membayar hutang haraka. Yang membabitkan hutang haraka dengan dua syarikat angkatan edaran enterprise dan juga NAJ Press Resources Senyar Berhad. Ya, angkatan edaran sudah muflis dan pihak pengurusan sama menubuhkan NAJ. Jadi sebenarnya, syarikat pertama itu angkatan edaran adalah syarikat yang sama ya dengan NAJ yang sudah pun muflis apabila mereka meminta bayar, banyak pula alasan. Kononnya tidak mau bayar kerana mereka sudah muflis. Boleh pula guna servis orang, sudah pakai apa yang orang buat, dia pula dengan sewenang-wenang tidak mau membayar. Ha, itu dia. Apalah guna, apalah nasib ya. Rakyat-rakyat, mereka bekerja-pekerja yang bekerja di bawah syarikat ini. Yang juga pastinya memerlukan keuangan untuk menampung hidup mereka. Bagaimanapun, hutang haraka dengan angkatan edaran yang telah muflis lebih banyak hingga menjecah nilai jutaan ringgit berbanding hutang dengan NAJ Press Resources Senyar hanya RM600 ribu. Pesan berkata, PAS dan haraka enggan membayar hutang dengan angkatan edaran atas alasan syarikat itu telah pun gulung tikar. Jadi, hutang yang telah pun dihutang tidak dibayar. Jadi, adakah erti tanggung jawab itu difahami oleh pemimpin utama daripada parti ini. Sementara itu, Faiz menyifatkan kegagalan PAS menguruskan keuangan negeri dan yang diperintah mereka seperti Terangganu Kelantan. Kerana bergantung kepada dana kerjaan pusat. Begitu juga lah sikap PAS yang gagal menguruskan keuangan yang baik di peringkat parti. Ternyata katanya, PAS gagal menguruskan keuangan dengan baik kerana gagal membayar hutang pencetak walaupun haraka mendapat hasil daripada jualan akbar tersebut. Malangnya juga, isu ini walaupun sudah 7 tahun berlalu dan langsung tidak berbangkit dalam muktamar baru-baru ini. Seolah-olah mereka langsung tidak peduli nasib rakyat yang susah hari ini. Jika begini sikap parti politik yang kononnya berjuang atas nama Islam, bagaimana nasib rakyat jika mereka memerintah negara ini soal siapa ini? Faiz ya, Faiz Fazil. Terbaik ya. Satu kenyataan yang padu ditujukan kepada parti ini, sahabat-sahabat semua. Kalau dalam muktamar, seringkali mereka melaungkan perjuangan Islam, tapi hari ini erti sebuah perjuangan, erti sebuah hutang yang tidak dibayar itu pun tidak mereka fahami. Bagaimana kalau mereka pula mau menjadi kerajaan, pastinya akan lebih ramai lagi rakyat yang merasa gentar, takut ya, kiranya parti ini menjadi kerajaan. Kita boleh nampak seperti mana yang berlaku ketika mereka bersama dalam kerajaan tebuk atap 33 bulan. Apa yang berlaku? Judi dinaikkan dari 8 kepada 22. Itu saja yang mereka tahu. Lepas itu mereka kata mereka yang terbaik memerintah negara. Tapi hakikatnya apa yang terbaik? Inflasi meningkat. Kadar nilai menyusul. Bukan itu saja menyusulnya nilai uang itu, akhirnya apa yang berlaku? Pelaburan merosot. Dan kos arah hidup tinggi. Dan inilah sebenarnya legasi yang telah diwarisi oleh kerajaan hari ini, sahabat-sahabat semua. Yang seringkali dilahunkan, kerajaan perpaduan gagal menengani inflasi. Sedangkan hari ini, sahabat semua, daripada 4.0 inflasi ketika kerajaan peringkatan memerintah. Hari ini berapa inflasi yang terkini? 1.9, sahabat-sahabat semua. Mereka pula menggunakan isu nilai uang yang semakin merosot. Dia ada satu perbezaan. Ketika mereka merintah nilai uang merosot, karena berlakunya banyak perkara yang akhirnya mereka gagal menangani perkara itu. Dan berlakunya inflasi meningkat, kos arah hidup meningkat, telur hilang, gula hilang, padi buntat, beras buntat kemana. Jadi hari ini, walaupun nilai ringgit itu semakin menyusul, tetapi apa yang berlaku, sahabat semua? Jadi tidak menampakkan seperti mana yang berlaku ketika kerajaan peringkatan nasional. Hari ini inflasi paling rendah, 1.9. Pelaburan antara yang tertinggi, beberapa ketika ini, dibanding ketimbang ketika peringkatan nasional memerintah. Apalagi, kos harga barang semakin terkawal, beras, berjaya diselesaikan dengan adanya hundingan yang baik daripada negara-negara luar seperti India. Yang mana sebelum ini tidak mahu mengekspor beras mereka kepada Malaysia. Namun akhirnya dengan perbincangan yang begitu padu dan hebat, kita beli nampak, sahabat semua. India telah membuka semula untuk mengimper beras mereka kepada Malaysia. Jadi akhirnya apa yang berlaku apabila mereka melihat apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan hari ini, tidak isu yang mereka boleh mainkan. Selain daripada menfitnah. Contoh antara fitnah terkini adalah berkaitan dengan gambar yang sedang tulang di media sosial, berkaitan dengan istri kepada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Kawan Aziza. Kononnya yang menghadiri satu mazlis Yahudi. Satu tuduhan yang melampau. Jadi kita harap tindakan segera harus diambil sahabat-sahabat semua. Semalam seperti yang saya kongsikan awal pagi tadi, impi daripada PAS, katanya bersatu, Wan Faizal. Katanya apabila Puan Nurul Izzah memberikan ceramah, diberikan kursi VIP. Tapi, apalagi kononnya tidak pun menyentuh berkaitan dengan pemimpin Israel. Tidak pun laungan takdir dilakukan. Ini antara fitnah-fitnah yang dilontarkan yang sangat-sangat memalukan sahabat semua. Kenapa mereka sanggup melakukan semua itu? Karena apa? Karena hari ini, mereka tidak punya isu yang boleh dimainkan, melainkan membuat fitnah, menjajah fitnah, adu dombah, dan sebagainya. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan anda, sahabat-sahabat semua. Adakah anda setuju atau tidak, anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi, komen dengan cara berhemat. Alright, so terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, takpapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa lainnya, tubuh dada, tanya selera. Sekian sudah pada Onet Napa Channel. Saya akan berjumpa lagi. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.